Nah ini kita lagi posisi di sawah nih lagi setelah proses arit nih di kumpulin malaman tadinya kumpulin di arit lalu disaring digiling ini untuk jadi gabah masukin lumayan banyak ini berapa hektare ini kalau saya berdiri mah ada kali bangsa 10 hektare mah ada ini nah ini yang setelah di arit ini digiling nah ini sisanya ini kadang masih bisa dimanfaatkan dicari sedikit-sedikit gabah-gabahnya masih ada tersisa ya nanti kita lihat hasil panen gabahnya seperti apa sebelum ke penggilingan terima kasih nah inilah kurang lebih hasil gabahnya nih nanti mau dibawa lagi penggilingan ini ada berapa karung ya 223 40 lebih 20 karung mungkin sehari bisa 100 kali terus karung kurang lebih seperti itu cara proses panen gabah ya sebelum digiling ke tempat penggilingan dan menjadi se karung beras nah ini kayak gini-gini nih yang sisa-sisa nih yang jadi digiling yang tidak keluar semua gabahnya akhirnya dimanfaatkan oleh ibu itu tuh cari lagi gabah-gabah sisa-sisa nah setelah di penggilingan jadi dia beras-beras seperti ini di ciwalim itu adalah moslim, ada buan, bulan wangi, mandan wangi, bulat ya terima kasih telah menyaksikan channel youtube Inan Family Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton